Assalamualaikum bertemu lagi di channel My Bunny bersama saya Widi kali ini kita akan membahas sebab anak kelinci mati setelah dilahirkan itu banyak sebab ada beberapa sebab yaitu karena kanibal dimakan induknya sendiri yang kedua karena tidak disusui dan yang ketiga karena saat proses kelahiran itu keluarnya lama ya jadi kayak keluar separuh begitu sehingga bayi kelinci itu mati setelah dilahirkan dan yang keempat yaitu bayi prematur ya jadi belum waktunya sudah dilahirkan dan yang kelima yaitu karena dimakan predator seperti tikus kucing dan juga semut merah oke sobat kali ini saya akan membahas tentang penyebab yang keempat ya yaitu dilahirkan secara prematur kebetulan pagi ini saya mengalami kelinci saya melahirkan secara prematur dan apa sih penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya simak terus ya oke sobat ini adalah kelinci saya yang melahirkan secara prematur biasanya kelinci yang lahir secara prematur disebabkan oleh satu indukan yang sedang sakit ya seperti skabies mencret dan lain-lain terus yang kedua yaitu karena stress stress ini banyak penyebabnya ya karena lingkungan baru suara-suara yang bising suara-suara predator atau banyak seliweran orang asing yang yang tidak dia kenal terus yang ketiga yaitu pakan yang digontak ganti sehingga pencernaannya terganggu menjadi kelinci tidak merasa nyaman dan melahirkan anaknya secara prematur dan untuk yang keempat yaitu indukan yang masih terlalu muda ini ya sobat ini lahir tiga mungkin ya belum rezeki dan ini semoga indukannya diberi ketabahan kesabaran mungkin saya akan lebih belajar lagi tentang bertenak kelinci ini awalnya saya juga tidak tahu kalau dia hamil ya sobat sehingga kurang penanganan dari kasus yang saya alami ini saya sedikit berbicara sharingnya disini ya sobat awalnya saya beli kelinci itu siang hari siang dan hari ini itu kelinci saya melahirkan dari kasus ini dapat saya simpulkan sih dia melahirkan secara prematur karena kondisi stress atau karena pindah lingkungan ya lingkungan baru jadi dia juga perlu penyesuaian tidak merasa nyaman sehingga dia melahirkan bayinya lebih cepat waktu itu saya juga tidak mengerti sobat kalau dia itu ternyata hamil terus saya itu juga saya saya kan beli sepasang ya beli sepasang jadi waktu saya masukkan ke kandang itu saya jadikan satu sama pejantannya sehingga disitulah yang sudah lengkap sudah dia pindah lingkungan terus disatukan sama jantan sehingga dia mengalami stress dan akhirnya inilah yang terjadi mungkin dari semua ini yang terjadi kita ambil pelajarannya ini saya share agar kalian tidak mengalami apa yang saya alami kita ambil hikmannya mungkin ini belum rejeki ya sobat nah dari semua yang dilahirkan tiga tadi itu mati semua disitu juga saya lihat kondisinya juga anaknya itu dingin terus mungkin juga karena disatukan sama jantan ya sobat mungkin juga karena terinjak karena saya lihat paginya itu sudah mati semua nah kondisinya seperti ini ya sobat ini anaknya nah ini juga sebetulnya sudah lumayan bagus sih sudah mulai terbentuk dengan sempurna dulu saya pernah mengalami juga ya kelinci saya ini prematur juga bisa dilihat di video di atas ini ya di klik sini ya dia itu posisi melahirkannya itu bergandeng jadi kayak kembar siam gitu nah untuk selanjutnya yaitu cara mengatasinya simak ya oke sobat untuk kesimpulannya yaitu kalau indukan mengalami stres itu kita jaga ya biar dia tidak stres misalkan jauhkan dari suara-suara bising suara-suara predator yang mengakibatkan dia stres terus yang kedua jika indukan mengalami sakit cepat diobati ya misalnya skabies atau mencret sudah pernah saya share ya cara mengobati kelinci yang sedang hamil klik aja di atas sini ya kartunya nah itu cara mengobati kelinci skabies tapi saat hamil nah untuk yang ketiga yaitu pakannya tidak usah digantah-ganti ya sobat maaf ya sobat kita ganti tempat karena tadi kondisinya hujan dan suara hujan cukup mengganggu ya jadi saya pindah ke sini oke lanjut kita yang ketiga ya yaitu jangan diganti-ganti ya pakannya kalau misalnya kita sudah terbiasa kasih makan itu ya kita kasih makan itu saja nanti kalau misalnya saat hamil biasanya hijauan terus dikasih ampas tahu biasanya pencernaannya akan terganggu dan kelinci merasa nyaman itu tidak baik untuk kelinci pada masa hamil dan yang keempat yaitu indukan yang terlalu muda ya itu tidak bagus juga untuk di kawinkan jadi paling tidak umur 5 bulan ke atas itu bagus untuk di kawinkan karena badannya sama imunnya sudah kuat untuk mengandung biasanya kalau terlalu muda itu insting indukannya itu belum keluar dia tidak mencabutin bulu dia juga tidak mau menyusui terus melahirkan anaknya secara prematur nah jadi itu ya yang harus kita lakukan agar bayi prematur ini tidak terjadi pada kelinci kalian semua oke sobat jika video ini bermanfaat tolong di subscribe like and share ya agar lebih bermanfaat lagi untuk semua dan kalian yang belum subscribe tolong di subscribe ya karena kalian akan mendapatkan info-info terbaru yang menarik tentunya dari channel my bunny dan jika kalian ada pendapat lain atau ingin tambahan lain bisa kalian tulis di kolom komentar ya agar kita bisa belajar bersama-sama tentang perkelincian ini oke sobat terima kasih sampai jumpa di videoku selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati